Intro Halo parents dan teman-teman CCC semua Semoga sehat selalu dan selalu beraktifitas ya Kembali lagi dalam acara CLAP Talk dari CLAP and Creative Facial Center Rumah Sakit Cipta Bangun Kusumo, Jakarta Bersama saya Dr. Jessica Halim Hari ini kita akan membahas nih topik mengenai Operasi cangkok tulang alveolus pada situasi yang sumbing bibir dan langit Bersama salah satu expert kita yaitu seorang genufasial surgeon dari tim CCC Yaitu Dr. Dr. Krista Linta Bangun Spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan kraniofasial Halo Dr. Krista Halo pagi Dr. Krista aja Dr. Krista Pagi dok Nah hari ini kita akan membahas nih mengenai topik alveolar bone graft Atau yang sering kita sebut ABG yaudah ABG atau ABG ABG yaudah Nah dok mungkin bisa cerita dulu nih kan kalau misalnya kita dari kemarin udah membahas mengenai tata laksana multi-stage pada pasien sumbing bibir dan langit Orang banyak tau mengenai labioplasti, palatoplasti tapi banyak yang gak tau bahwa ada beberapa tata laksana lanjutan Baik bedah maupun membedah Nah salah satu operasi selanjutan setelah palatoplasti kan ABG ini dok Ya betul Nah sebenernya seberapa banyak sih operasi ABG sendiri yang udah dilakukan di CCC Baik jadi sebenernya ABG ini dia adanya di tengah-tengah ya kalau kita lihat perjalanan pasien klet operasinya apa saja yang pertama adalah operasi bibir Kemudian operasi lelangit Nah dia operasinya adanya di tempat yang ketiga yaitu cahok tulang Ato labuografic cahok tulang api urus Nah kemudian nanti yang keempat otogenetik Jadi yang paling banyak itu pasien itu pasien bibir dulu kan Paling banyak jumlahnya hampir semua pasien sumbing pasti ini pasien bibir Operasi lelangit banyak juga tapi ada juga beberapa pasien sumbing yang terutama zaman dulu Terutama yang tidak mau lelangit gitu Tapi sebagian ya 98% lah mereka pasti operasi bibir dan lelangit juga Nah kemudian kalau ke operasi cahok tulang ini itu lebih sedikit lagi gitu Di RSM data kita nih Betulnya juga Dr. Jessica yang nyari datanya Itu ada cuma 5% kan Cuma 5% aja dari pasien dengan sumbing bibir langit yang mengikuti Ato labuografic cahok tulang api urus Itu di tahun-tahun yang lalu ya tahun 2000 Pertengahan tahun beberapa tahun yang lalu Mudah-mudahan ke depan akan semakin banyak dengan adanya edukasi seperti ini Jadi nggak dikerjakan tuh operasi yang saat ketiganya Nah operasi keempat Orto genetik surgery atau operasi perbega merah itu saat lebih sedikit lagi gitu Mungkin sebelum kita lanjutkan mengenai teknik operasi abg ini nih Mungkin banyak-banyak yang nggak tahu sebenarnya abg atau cahok tulang alveolus tuh adanya dimana sih Maksudnya apa yang direvisi atau di operasi gitu Oke baik ini Jadi kalau pada pasien sumbing ini saya kebetulan ada manekin ini ya Ini normal ini pada Yang normal rahang akan terbentuk dengan baik Ini rahang atas ya Rahang atas dia akan tersusun dengan baik Nah pada pasien sumbing maka ada celah nih disini Kalau sumbing unilateral dia di sebelah kiri atau sebelah kanak Kalau bilateral di kiri dari kanak Ada celah dimana tulang ini nggak menyatu gitu Tulangnya nggak menyatu Sayang nih keramiumnya kepalanya Tengkoraknya bukan tengkorak sumbing Jadi kiri-kiri nggak menyatu Nah dengan tidak dia menyatu ini Maka akan tertimu berbagai masalah nih Yang paling sering adalah Yang paling utama adalah gigi Kaninus gigi taring atau gigi seri Gigi 2 itu nggak bisa muncul ke luar nanti Jadi ada gap Jadi ada cara jadi giginya nggak bisa tumbuh dengan sempurna gitu Nah itu masalahnya ya Ini giginya jadi tidak menjadi satu kesatuan Ini kan satu kesatuan yang utuh Nah ini karena disini ada bolong jadi dia nggak stabil Gak stabil juga gitu Makanya diperlukan ada Nah isinya itulah dengan cekotulah tadi Atau ABG Nah mungkin kalau orang tua kalunya celah pada gusi ya dok Ya betul itu dia celah pada gusi Gusinya nggak nyambung Nah dok Sebenarnya gimana sih cara kita mendeteksi adanya celah pada gusi ini Apakah benar-benar terlihat Atau bisa ada kasus yang nggak terlalu terlihatan dok Gini kalau pada anak baru lahir sumbing Biasanya hanya bibir dan langit ya Setelah bibirnya disambung Gusinya karena anaknya belum menunggu gigi kan biasanya Jadi nggak terlalu terlihat tuh Nggak terlalu terlihat bahwa ini Tapi semakin dia besar nanti semakin muncul Begitu giginya mulai tumbuh, gigi yang tumbuh kan pertama gigi susu dulu Nah kemarin selanjutnya baru gigi permanen kan gitu Setelah umur 4 tahun 5 tahun gigi permanen Nah itu udah Jadi terutama pada saat tumbuh gigi permanen Binginya nggak bisa turun sempurna Dan nanti kedudukan giginya juga biasanya nggak beraturan Ada yang tumbuh ke kiri ke kanan ke depan ke belakang gitu Acak-acak kan biasanya Atau crowded dari giginya Biasanya pada pasien itu begitu Nah ini yang diperbaiki dengan ABG ini Nah gitu Nah ABG ini dikerjakannya juga Agak-agak besar usianya Jadi dikerjakan pada saat namanya Pada saat dimana gigi susunya belum habis semua Gigi aslinya belum keluar semua gitu Jadi pengatuh-pengat tuh Di antara itu Jadi usianya ideal tuh kira-kira 8, 9, 10 tahun 9, 10 tahun ya doktor Jadi prinsip operasinya adalah Menggantikan celah Dengan tulang yang dicatat Iya Iya Jadi ini ada celah Nah celahnya itu diganti dengan suatu komponen lah Sehingga bisa tumbuh tulang gitu Nah komponennya itu sendiri sebenernya sih nggak harus tulang sebenernya nih Kalau kita lihat perkembangan keilmuan sekarang Udah bisa tanpa tulang Jadi hanya dibuat pemicunya saja dengan bahan Bahan-bahan sintetik ditaruh di sana Nanti bahan sintetik ini akan memicu pertumbuhan tulang Sehingga jadi tumbuh tulang sana Sehingga kalau udah ada tulang di sini Maka gigi-giginya bisa dirapihkan Celahnya bisa ditutup Kemudian juga si gigi taring atau gigi kandinus bisa turun tumbuh ke bawah gitu Oke baik dok Nah tadi kan dokter bilang bisa tulang ataupun materi lain ya dokter ya Cuman memang kalau di kita lebih banyak di dalam kita masih menggunakan tulang ya dokter Nah kira-kira itu cangkuk tulangnya berasal dari mana aja dong Nah gitu Jadi tadi ya kalau bisa namanya cangkuk tulang yang autolog Ada yang dari luar tubuh Nah yang autolog itu dari badan kita sendiri Dulu pada yang paling banyak yang populer dan dulu ya menurut saya Di ECCI ini kita mengambil biasanya dari namanya dari Krista Iliaka ya Dari tulang-tulang pinggul Dibuat sayatan sedikit diambil tulangnya Yang tulang yang diambil adalah sum-sum tulang atau tulang kanselus Tulang yang bukan tulang padatnya tapi isinya tulang Sung-sum tulang itu kan diambil Bukan ditaruh di sana Nah itu cuma Karena kita sudah tinggal di RCM disini tempat kami di CCC Kita sudah gak mau jalan lagi dengan itu Karena Side efeknya pasien lama di masjidnya Nyeri karena nyeri Karena disini mungkin yang otot-otot Tendon-tendon otot yang untuk berjalan itu adanya disitu Jadi biasanya pasien bisa dirawat 3-5 hari gitu pasiennya Nah kemudian sejak mungkin 5 tahun-6 tahun yang lalu Kami mengambil dari tulang panjang namanya tulang tibia Jadi panjang diambil sama dibuka juga dibuat jendela diambil sum-sum tulangnya Itu lebih baik Maksudnya jadinya hari ini operasi besoknya masih tidak sudah pulang Dan tidak ada gangguan jalan dan sebagainya Jadi kita pakai tulang tibia Tapi bisa juga tulang yang lain banyak tulang Maksudnya bisa tulang Mana saja yang penting tulangnya ada sum-sumnya Ada kancelus bolnya Begitu Oke baik dok Jadi kalau misalnya orang tua kan disadari suka Terus di daerah tempat kita mengambil cangkoknya Apakah tulangnya bisa tumbuh normal lagi? Ya bisa tumbuh normal lagi Bisa tumbuh normal lagi Dan baik lagi Gak ada masalah Cuma mungkin ada bekas luka Bekas luka pengambilan mungkin luka sekitar 2 cm Ya 2 cm lah kalau sekarang Kalau di tibia 2 cm yang panjangnya Yang makin lama kan baik Dan dia adanya di bawah lutut kan Jadi gak terlalu mengganggu Akhir-akhir berapa lama nih dok penyembuhannya untuk donornya? Nah kalau kita bicara penyembuhan Berarti kita harus evaluasi dong Jadi sebelum dilakukan tindakan operasi Pastinya bisa dicara nonsen Foto panoraming atau foto ini ya Foto Ada foto namanya Saya lupa Foto di foto dulu Dilihat dulu kan dilihat Dilihat celahnya gitu Nah kemudian celah itu setelah dioperasi itu diisi dengan tulang yang kita ambil tadi Boleh ditutup Nanti tulang ini akan bertumbuh Jadi ada satu proses Dimana tulang ini akan berubah menjadi tulang beneran gitu Nah itu prosesnya makan waktu cukup lama Rata-rata 6 bulan lah Terus 6 bulan kita evaluasi Nah kita evaluasinya adalah dengan cara dilonsen lagi Jadi kita foto kita bandingkan Jadi pada waktu foto awal dimana ada celah Ada bagian yang gak ada tulangnya Maka foto 6 bulan kemudian Diharapkan itu sudah terisi dengan tulang Jadi kita lihat itu berapa persen pengisiannya Itu diharapkan mengisi sampai 90-90 persen terisi Tingginya sama Itu bagus stabil dia aman Nanti kita lihat lagi tahun depan Itu kan umur 9 tahun ya Berarti umur 10 tahun Setahun kemudian kita lihat nanti Ada giginya akan tumbuh akan turun di bawah Di bagian yang celah yang tadinya gak ada giginya Kalau dia celah busi terus tumbuh Nah gitu ya Gigi akan muncul sana Nah kemudian nah itu Tapi nah ini Ini perlu kerjasama multidisiplin Jadi artinya bukan beda Gak bisa hanya operasi saja Yang penting adalah penelayan sebelum operasi Kemudian bagaimana mengatur kehidupan giginya Penelayan proses operasi Nah ini kalau di kami Itu lebih banyak dikerjakan oleh dokter ortodontis disini Nah iya dokter tadi kan sudah menyebut Tata-tata multidisiplin ya dok Yes Kira-kira dari kita operasi palato itu mungkin sekitar 9 bulan Range nya sampai 2 tahun ya Sampai kita menunggu waktu yang tepat untuk ABG nih Yang tadi dokter sebut sekitar umur 8-9 atau 10 Kira-kira selama tahun-tahun itu nih Apakah ada persiapan sebelum bisa operasi ABG dokter? Ada Untuk operasi ABG sendiri ini persiapannya Pertama datang nih Ya anak umur 8 tahun 8 tahun datang ke sini Dok anak saya masih ada celah ini Di businya Ingin ditutup Oke baik Saya akan kirim ke ortodontis dulu Nanti dokter ortodontis dulu Nanti dokter ortodontis akan melihat Biasanya masalahnya bukannya celah Dia lihat juga pertukannya gigi yang lainnya Kita miring-miring tuh Nanti sama dokter ortodonti akan dipasang Kawat ya Akan di Coba diperbaiki Diluruskan Celahnya didekatkan Nah itu makan waktu cukup lama Bisa 6 bulan sampai setahun Tergantung kesulitannya Seberapa jauh jaraknya Dan kesulitan gigi yang miring itu Coba diluruskan Nah kemudian sudah dia rapih Oke dokter ortodontis Nanti akan memberitahu kami Dok ini sudah siap untuk dioperasi Silahkan Nah baru dioperasi itu Biasanya Begitu Jadi tetap perawatan ke orto dulu Nah dok Berarti kalau misalnya Tadi dokter bilang A perlu waktu untuk perawatan ortodontis Sampai bisa operasi AB Kira-kira umur berapa dok Sebaiknya anak itu dibawa lagi Untuk kontrol 8 tahun dah 8 sampai 9 tahun 8 sampai 9 tahun Ya dok Nah dok Nah dok Kalau misalnya nih Ada yang nanya Setelah operasi ABG Apakah perlu ada perawatan lanjutan kan Perawatan ortodontinya Misalnya dilanjutin Atau perawatan lainnya Ada Ya tapi tentu tidak Tidak seintens sebelum dilakukan operasi Jadi kalau biasanya datang setiap Sebulan sekali Mungkin menunggu 2-3 bulan 16 kali Ketika evaluasi Bagaimana pertumbuhan giginya Dan sebagainya Tetap ada Oh ya saya perlu tambahkan juga Bahwa Di CCC Ini Untuk pasien-pasien dengan Apa Yang mau operasi ABG Atau caput tulang busi itu Itu biayanya untuk Orta ditanggung oleh BPJS Oh iya Orta ditanggung Bukan Itu yang jawab pertanyaan semua orang Berikutnya Itu ditanggung oleh BPJS Cuma-cuma Cuma ada peluangnya Untuk perawatan ortodontinya Enggak ditanggung Perawatan ortodontinya Agak repot juga Karena menurut BPJS Kalau ortodonti itu Berkaitan dengan Dengan ekstetik Dengan dikasihkan Jadi gak perlu gitu Nah itu susah Kami berusaha untuk Selalu Ber Apa namanya Konsultasi Protes gitu BPJS Tapi sampai sekarang Masih belum berhasil Jadi untuk ortodontinya Memang Ada biaya yang harus dibayarkan Tapi gak terlalu malah Waktunya telah menurut saya Nah operasinya Yang lebih bisa kan bisa operasinya Operasinya tidak mau BPJS Nah dok Sebenarnya Mungkin ada beberapa pihak Dimana mereka gak punya akses ya Untuk perawatan ortodonti ini Apakah Operasi ABG Bisa dilakukan Tanpa perawatan ortodonti Sebelumnya dok Nah ini agak sulit Sebenarnya bisa Kalau hanya bisa bisa Tapi hasilnya Sudah optimal Karena gini Saya lihat dokter Dokter bedah itu Jarang mau mendalami itu ya Maksudnya Bedah banyak operasi Dan sebagainya Tidak hanya mengurusi giginya Karena ini masalahnya Bukan hanya mengisi celahnya Tapi juga memperbaiki gigi Yang lainnya Tapi sebenarnya kalau bisa Ya bisa saja Ya kok itu bisa Bisa saja Tapi tentu hasilnya tidak seoptimal Jika dikerjakan dalam satu tim Dimana ada ortodonti Yang incas Disitu yang untuk Maka perkembangan Baik Jadi memang ini Berhubungan sama Outcome nya juga ya dok Ya Kalau misalnya Melakukan perawatan Sebagainya Outcome Baik secara fungsional Maupun ekstetik Lebih baik ya dok Ya 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 Kalau menurut dokter Kenapa sih Masih banyak Kasus Atau pasien sumbing Lelangnya Hanya berhenti Di palatong saja dok Dan tidak sampai ke abg Atau mungkin operasi lanjutan Seperti rahim-raim Resisi rahang dok Ya Seharusnya gini Mungkin itu sebagian karena kurang teredukasi ya Mungkin Mungkin kebanyakan info yang diterima kurang gitu Jadi Kalau bibirnya Celahnya ada di sumbing Bibir-bibirnya ada di bibir Di langit-langit saja Maka operasinya juga itu saja gitu Sebenarnya Nanti Pasien-pasien dengan sumbing bibir dan langit sendiri Kalau diikuti Petumbuhan Bagian Mulut ini Bibir dan mulutnya itu Hidung juga Itu tentu Perkembangannya tidak bisa Mencapai perkembangan yang normal Seperti Kalian-anak lain gitu Kalau kita alasi dengan baik gitu Tapi kebanyakan orang Hanya oh ya sudah cukup Nah gitu Jadi sebenarnya itu jadi Karena kurang-kurang saja Tapi dengan adanya edukasi Sebenarnya kan semakin dimengerti gitu Dan perlu diingat juga Bahwa wajah Wajah kita Ketika Ini bicara tentang penampilan 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 Bagian yang menjadi fokus dari wajah itu Adalah di bagian tengah wajah Jadi Hidung Bibir Atas kiri kanan Bagian tengah ini Jadi Jika bagian tengah itu Dibaikin dengan baik Hasilnya optimal Maka Hanya lebih baik Untuk dilihat Dan juga Bisa punya percaya diri yang lebih Ya itu lah Sebenarnya begitu Sebagian besar orang Maksudnya tidak semuanya begitu Nah tapi maksudnya ya itu lah Jadi kita edukasi Bahwa penting bahwa Bukan hanya Fungsi aja Tapi ekstetik itu juga penting gitu Ya bukan hanya fungsi Tapi ekstetik Nah ekstetik ini Kalau kapal bone graph ini Ya lebih banyak juga Ekstetiknya akan lebih banyak gitu Kalau mau Biginya berbaik sih Lebih manis kelihatannya Siap dong Jadi semoga dengan Kopi kali ini nih Bisa menambah wawasan juga Bagi parents dan teman-teman CCC Bahwa tata laksana Bibir Semindana Langit itu tuh Multi stage ya dokter ya Bahkan sampai pasien Berancah Dewasa pun Sebaiknya harusnya Di follow up Rutin Gitu dok Nah dokter Ada pesan ga nih Terhadap orang tua Yang mungkin masih bingung Atau mungkin Masih Khawatir nih Anaknya perlu Atau engga Operasi ABG Gitu Oke Kalau menurut saya Sebaiknya gini Kalau ada pasien dengan Yang paling penting adalah Orang tua Ini dulu Apa Mencari informasi banyak-banyaknya Kemudian setelah itu Bergabunglah dengan Komunitas yang ada Dengan Ada banyak sekarang Perkumpulan Orang pasien-pasien Sehingga bisa dicapai Hasil yang optimal Atau bisa sharing gitu Apa yang dikerjakan Step-stepnya gitu Termasuk juga Melihat Channel Instagram kita Youtube kita Ya Dan diikuti saja prosesnya gitu Untuk mencapai Optimal Tentu Dikurukan juga Usahanya juga harus optimal Gitu kan Supaya harus baik Usahanya juga harus baik Usaha yang baik Nah Alhamdulillah Eceh-eceh-eceh ini terus-menerus mengikuti itu gitu Jadi Kita selalu memberikan pelayanan Bukan hanya operasi bibir Langit Tapi kita juga memberikan pelayanan disini Untuk Perbaikan gusik Perbaikan raha Perbaikan bicaranya juga Maksud juga Dan Sampai pasien itu Dari mulai dia lahir Sampai nanti Pertumbuhannya berhenti Umur 18 tahun 12 tahun Alhamdulillah sekarang Sampai lahir-lahir ini Sudah mulai ada Pasien yang memang sudah dewasa Sudah 20-24 Masih belum baik Ya kita perbaiki terus gitu Begitu dokter Jadi memang Kita menerapkan Sistem muti disiplin ya Dalam menangani pasien Jadi Gak hanya ditangani oleh Spesialis berat plastik Tapi juga dari Spesialisasi lain Seperti Spesialis anak Spesialis Orkodonti Spesialis reha medik ya dokter Psikiatri juga ada loh Oh bener Oh dokter psikiatri Oh iya Semuanya Jadi Kita berusaha untuk Menata alasana pasien Secara holistik ya dokter ya Iya dok Nah Terima kasih dokter Atas waktu yang pada hari ini Untuk membahas topik Mengenai ABG Supaya Ini bisa menambah wawasannya Kepada perus dan teman-teman CCC di luar sana Semoga Lebih teredukasi Dan lebih banyak Berusaha mencari informasi Kalau misalnya Ada yang perlu ditanyakan Silahkan datang ke CCC ya dokter ya Ketemu sama dokter Krista nih Untuk berdiskusi lebih lanjut Mengenai penanganan Pasien Atau anaknya Yang memiliki Kelayanan Biju Sumintana lahir Baik dokter Terima kasih atas Laktunya dan informasinya Sampai berjumpa di episode selanjutnya Terima kasih